Intro Shalom, selamat malam Bapak, Ibu, rekan-rekan, para pejuang pendidikan Kristen di Indonesia. Jumpa lagi dengan kami dari Majelis Pendidikan Kristen di Indonesia yang berkolaborasi dengan Barat Digital Ministry tentunya di setiap hari Kamis kami menyajikan topik-topik yang bertajuk tentang pendidikan Kristen bahkan juga hal-hal yang menginspirasi Bapak, Ibu, pejuang-pejuang pendidikan Kristen untuk terus bersemangat dalam memajukan pendidikan Kristen di Indonesia. Nah, Bapak, Ibu, rekan-rekan semua, sekali lagi yang baru saja mengetahui tentang live stream YMPK Indonesia. Perkenalkan, nama saya Susana Tupelisa. Dan malam hari ini kita akan belajar satu topik yang menarik untuk kita semua dapat belajar bersama-sama. Topik yang akan kita bahas yaitu berani bermimpi bersama dalam membangun sekolah unggul di wilayah 3T. Nah, ini menarik ya. Apakah kita semua berani bermimpi bersama dalam membangun sekolah unggul di wilayah 3T? Topik ini akan dibahas oleh hambanya yaitu Bapak Handoko Ngadiman, MAMDM. Beliau adalah ketua Task Force 3T Majelis Pendidikan Kristen di Indonesia dan juga ketua pengurus Indonesia Council for Christian Stewardship and Accountability atau ICCSA. Nah, Bapak, Ibu, rekan-rekan semua, Pak Handoko akan menyampaikan materi bertajuk tentang topik kita malam hari ini. Bapak, Ibu yang memiliki pertanyaan bisa mengajukan pertanyaan. Nanti kita akan diskusi dengan Pak Handoko. Nah, sebelum saya serahkan ke Pak Handoko, kita akan berdoa terlebih dahulu dan setelah doa, Pak Handoko akan langsung dengan materinya. Mari kita berdoa. Bapak yang baik, kami mengucap syukur untuk kebaikan dan anugerah Tuhan yang luar biasa kami rasakan. Saat ini kami mau menyerahkan untuk pelayanan live streaming malam hari ini. Tuhan berkati untuk hambamu Pak Handoko yang akan menyampaikan materi. Tuhan berikan hambamu hikmat sehingga penyampaian materi pada malam hari ini menjadi berkat untuk setiap kami yang menyaksikan. Tuhan juga menolong hambamu. Tuhan memberkati juga setiap penonton yang mengikuti supaya juga menjadi berkat dan kami semua yang terlibat dalam pelayanan ini. Kiranya nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Media perangkat yang kami gunakan semuanya Tuhan berkati. Agar berjalan dengan lancar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik Pak Handoko, saya serahkan ke Bapak. Ya, pertama-tama terima kasih khususan juga MPK dan Bara ya untuk kesempatan ini. Nah, judulnya pasti Bapak Ibu bilang ini apa gitu ya. Ada 3T ya. 3T, pemerintah juga ada 3T. Nah, di MPK atau Taswas 3T, apa yang dimaksud. Tetapi saya mau mengulas sedikit tentang berani bermimpi. Nah, Taswas 3T ini bicara tentang terburuk, tertinggal, terlupakan. Bapak Ibu, di Indonesia saat-saat ini kita tahu bahwa sekolah-sekolah Kristen itu sangat dibutuhkan. Terutama di wilayah-wilayah yang disebut tadi ya. Di 3T, versi pemerintah, ada yang tertinggal, terluar, dan lain-lain. Nah, kenapa ini sangat dibutuhkan? Karena sekolah-sekolah Kristen dulu, dari sebelum kemerdekaan sampai kemerdekaan, sekolah-sekolah Kristen dan juga Katolik pada dasarnya, itu sudah berada sebelum banyak dari sekolah negeri. Tapi dalam perjalanan waktu, kita mengalami banyak tantangan sebagai sekolah Kristen. Tetapi yang kita lihat bahwa banyak generasi atau anak-anak usia sekolah yang ada di wilayah tertinggal, dan itu notabene adalah wilayah-wilayah di mana itu banyak kantong-kantong yang disebut populasi orang Kristen. Kita sebut misalnya NTT. NTT itu wilayah yang Human Development Index atau angka indeks kemiskinannya itu salah satu terendah di Indonesia. Ada juga Nias, ada Mentawai, Toraja, dan juga bagian di Pasulawesi Utara, Sangi, Heta, Laut, dan masih banyak yang lain. Nah, Task Force 3T itu ada di dalam konteks ini dan juga kita berani bermimpi bicara di sini. Saya mau mulai kutip dari ayat Amsal 3 ayat 27, dikatakan, jangan menahan kebaikan daripada orang yang berhak menerimanya. Padahal engkau mampu melakukannya. Bapak-Ibu, kita sekarang di dalam konteks di mana kalau saya bisa bicara di sini, banyak sekolah-sekolah Kristen yang sangat luar biasa diberkati, dipakai Tuhan, dan juga mungkin guru, kepala sekolah, universitas Kristen, dan lain-lain. Di dalam wilayah-wilayah mungkin di Jawa, sebagian di Sumatera, sebagian di Sulawesi. Tetapi kita juga banyak melihatkan yang tersebut, wilayah-wilayah yang sangat tertinggal. Nah, di sinilah berani bermimpi itu bagian daripada diskusi kita atau topik kita hari ini. Nah, MPK, Bapak-Ibu, pasti sudah hafal bahwa intinya adalah satu transformasi dan dikatakan suatu proses untuk menghasilkan siswa yang kita sebut unggul, adaptif, mampu memimpin, pemberi dampak, dan berkarakteristian. Jadi ada dua kategori yang kita lihat, komponen utama, yaitu kualitas. Kualitas yang sebenarnya bukan hanya memenuhi kurikulum pemerintah atau kurikulum merdeka pemerintah, tetapi melebih itu. Karena dikatakan unggul, adaptif, mampu memimpin. Jadi kita melahirkan pemimpin-pemimpin. Nah, yang kedua adalah karena kita menyebut diri sekolah Kristen, artinya ada berkarakter Kristiani. Nah, di lapangan kita melihat beberapa hal yang kita katakan begini, Bapak-Ibu. Kita melihat ada sekolah-sekolah Kristen yang kalau kita ke lapangan banyak mengalami persoalan-persoalan sehingga ada tiga opsi yang kita lihat atau yang tiga hal yang kita lihat. Mereka berjuang sendiri dan mau berubah. Yang kedua, berjuang bersama sekolah Kristen lainnya dan ketiga, merubah bentuk atau jenis sekolah. Nah, kenapa ketiga ini menjadi satu opsi atau berani bermimpi bersama? Kalau kita lihat hari-hari ini, ini adalah satu data yang dikumpulkan oleh MPK. Ini adalah sebaran daripada populasi sekolah-sekolah dari MPK, SD, SMA, kejuruan yang ada menjadi anggota dari MPK. Baik itu yayasan maupun dari sinode-sinodenya. Yang paling tinggi kalau kita lihat paling banyak populasinya adalah di Sulut atau Sulut Groh, ada 22 persen sekian. Tetapi kalau kita lihat jumlah populasi ini dari 19 MPKW atau MPK wilayah, 5.600 lebih ada sebarannya di sana. Nah, kalau kita bicara begini, Bapak-Ibu, apa sih yang kita mau bicarakan? Nah, kita melihat ada tiga kategori yang kita temukan di lapangan. Yang ini membuat kita adalah melihat tantangan sebelum kita berani bermimpi dalam hal ini. Nah, satu adalah segmen yang kita disebut terkuruk atau kategori yang kita bikin namanya kategori D. Kemudian ada kategori E, tertinggal, atau yang terakhir E, terlupakan makanya. 3D, taswas 3D berasal dari sini. Nah, yang terkuruk ini bicara apa, Bapak-Ibu? Bicara, siswanya sudah menurun, tetapi masih kurang dari 5 persen. Tapi tertinggal, itu menurun sudah lebih dari 5 persen. Nah, dari perjalanan saya dengan tim dari taswas 3D, kita menemukan banyak sekali sekolah-sekolah yang sebenarnya menurunnya bukan hanya lebih dari 5 persen. Ada yang 30 persen, ada yang 70 persen. Tinggal siswanya tinggal kelas 1 sampai 6 SD, itu hanya tinggal mungkin 35, tinggal 40, tinggal 50 siswa. Jadi jumlahnya sudah bukan hanya menurun lebih dari 5 persen, tetapi menurun mungkin 30 persen, 40, atau lebih dari 50 persen. Nah, Bapak-Ibu, ini persoalan yang dihadapi sekolah-sekolah di mana menurunnya itu disebabkan banyak hal. Satu, bisa jadi karena memang populasi usia sekolah sana sudah berkurang. Tetapi yang kedua, ini persoalan yang mendasar adalah apakah sekolah-sekolah tersebut masih bisa berkompetisi dengan sekolah-sekolah yang lain yang sudah muncul. Sekolah-sekolah yang muncul dari sekolah negeri, yang tidak juga harus berbayar. Nah, yang kedua adalah dari sekolah-sekolah yang non-Kristen. Nah, Bapak-Ibu, ini bicara satu kata kompetisi. Nah, bermimpi yang harus kita lakukan adalah bagaimana sekolah-sekolah Kristen di wilayah-wilayah ini menjadi sekolah yang kita sebut sekolah unggul. Nah, persoalan kedua yang kita lihat adalah, kategori D adalah ternyata dana pendapatan dari sekolah itu kalau kategori D itu dana BOS dan juga dari SPP yang lebih kecil dari Rp200.000. Kalau E lebih parah lagi, itu hanya 100% dia dari dana BOS. Ini persoalan di lapangan di mana kita lihat bahwa dana BOS ini digunakan untuk operasional daripada sekolah dan bukan dipergunakan untuk hal-hal lain yang memperkuat daripada fondasi sekolah itu, apakah infrastruktur, apakah manajemen sekolah, dan lain-lain. Walaupun kita tahu bahwa dana BOS itu ada digunakan untuk investasi yang berkaitan sama aset dan lain-lain, dan juga hal-hal lain sesuai dengan peraturan dan ketetapan dari pemerintah. Nah, kalau kita bicara ini dengan penurunan daripada kompetisi atau daripada sekolah-sekolah Kristen, yang kedua itu berakibat kepada pendapatan. Dana BOS sangat bergantung kepada dana BOS, kemudian SPP lebih kecil, dari Rp200.000 atau malah tidak ada SPP sama sekali, dan ini membuat sekolah-sekolah banyak sekali bermasalah. Karena bagaimana bisa menggaji guru-guru, dan juga kedua bagaimana juga untuk memperkuat daripada hal-hal utama daripada sekolah, inventaris, sarana-pasarana, dan juga berkaitan dengan manajemen sekolah. Nah, aspek lain adalah kualitas guru yang rendah. Bapak-Ibu, kita temukan bahwa sekarang ASN tidak bisa lagi menjadi guru sekolah swasta, walaupun berapa wilayah masih ada, tetapi ini persoalan yang sangat mendasar. Kompetisi menurun, menyebabkan pendapatan menurun, dana BOS sangat bergantung sampai ada yang 100%, ada yang di atas 50%, dan kualitas guru-guru sekolah Kristen, ini sesuatu yang membuat sangat sulit berkompetisi. Jadi ada satu lingkaran setan, Bapak-Ibu. Dikatakan bahwa kualitas guru kita sebut rendah. Nah, persoalan kualitas guru rendah, kenapa? Ada gaji-gaji, mereka dibawa ASN. Jadi banyak sekolah-sekolah Kristen, guru-gurunya hanya menanti kapan mereka itu bisa ikut P3K atau di ASN. Ini persoalan-persoalan mendasar yang dihadapi sekolah-sekolah Kristen. Nah, Bapak-Ibu, dengan semua tantangan tadi, yang ada di eksternal maupun di internal di sekolah, Nah, disinilah bahwa ASFOS 3T itu kami menganalogikan adalah menjadi seperti dokter spesialis, Bapak-Ibu ya. Karena penyakitnya sudah kompleks. Nah, sekolah-sekolah ini berada kebanyakan di bawah yesan-yesan, tetapi juga di bawah sinode-sinode yang banyak di wilayah-wilayah di Indonesia. Nah, beberapa yang kita lihat, persoalan ini yang kemudian kita bersama-sama harus memikirkannya. Satu dari sisi kualitas gurunya. Ini menjadi satu persoalan yang mendasar dengan kompleksitas, kesejahteraan, yang kadang-kadang saya sedih sekali mengenai bahwa gaji mereka sangat-sangat jauh di bawah UMR. Dan juga kesejahteraan lain-lainnya tidak tercukupi. Dan bagaimana guru-guru ini bisa berkualitas kalau tidak ada juga pelatihan. Mereka harus berjuang untuk bagaimana menghidupi keluarga dan lain-lain. Persoalan kedua adalah bicara kurikulum. Banyak waktu saya ngobrol ya, sekolah-sekolah Kristen di wilayah 3T itu terseok-seok hanya untuk memenuhi kurikulum merdeka. Belum bicara tentang keunggulan mereka. Belum bicara tentang yang disebut apa? Christian worldview di dalamnya. Yang ketiga, manajemen sekolah yang sangat dengan semua ketempatan sumber daya dan lain-lain, itu tidak ada pemasarannya, tidak ada juga bagaimana pengelolaan keuangannya, pelaporan, dan lain-lain. Dan juga dari sisi pengelolaan sumber daya manusia, banyak aspek-aspek daripada manajemen sekolah tidak dikelola karena ketidakadaan sumber daya manusia atau ketidaktahuan. Nah, Bapak-Ibu, ada satu komponen menurut saya yang sangat penting, yaitu kepengurusan. Karena banyak sekali sekolah-sekolah Kristen yang sebenarnya dibawah yesan-yesan Kristen, yesan pendidikan Kristen. Nah, kenapa saya katakan begini? Cukup banyak kita temukan bahwa yesan-yesan ini ditunjuk pengurusnya, karena yesan ada kepimpinah, ada pengurus, ada pengawas, yang ditunjuk oleh sinoda-sinoda yang ada di Indonesia. Nah, pertanyaannya adalah apakah pengurus-pengurus yang ditunjuk? Satu, benar-benar, mungkin bahasanya adalah benar-benar menangis, berani bermimpi, buat visi-misi daripada yesan dan sekolah tersebut. Saya selalu bercanda, ada yang hadir sebagai full-time, part-time, spare-time, no-time. Banyak yang apakah hadir atau tidak hadir, kita tidak tahu, karena tidak ada waktu buat mengurusi yesan yang Tuhan percayakan kepada para pembina, pengurus, dan pengawas. Tetapi juga bicara tentang bagaimana menentukan rencana strategis, rencanaan tahunan, kemudian pengadaan sumber daya daripada sekolah. Bapak-Ibu, ini persoalan-persoalan yang kita hadapi. Makanya Task Force 3D berfokus kepada empat aspek ini. Nah, kalau kita lihat, inilah yang menjadi ekosistem daripada Task Force 3D, Bapak-Ibu. Di sini kita mematakan kalau satu dalam kompleksitas pemasangan eksternal tadi, dan juga kompleksitas perusahaan internal tadi, apa yang perlu kita lakukan. Nah, di sinilah kita melihat dari bagaimana kita bisa cetak, kemudian memperkuat dari visi guru, dan lain-lain, bagaimana mobilisasi-demobilisasinya, bagaimana kurikulum dari sisi mata pelajaran, LMS-nya, medianya, dan juga yang lain-lainnya. Nah, ini Bapak-Ibu sesuatu yang tidak bisa dikejarkan oleh satu-dua orang. Ini harus dikejarkan bersama-sama. Makanya judulnya adalah Berani Bermimpi. Ada satu pepatah yang di Afrika berkata gini, It takes a village to raise children. Membutuhkan satu desa untuk bagaimana bisa menumbuh kembangkan seorang anak. Nah, Bapak-Ibu, kita tidak bisa sendirian. Kita nggak bisa lakukan sendiri. Berani bermimpi artinya ada orang-orang yang bermimpi, tetapi manusia harus bermimpi bersama-sama. Nah, Task Force 3T di sini kita melakukan ada empat tahap. Kita petakan, kemudian kita fokus kepada yang tahap kedua, kemitraan, kemudian juga piloting, tempat mengeselerasi. Nah, kenapa Bapak-Ibu kita pakai empat tahap ini? Karena kita pakai strategi yang kita sebut Start Small, Learn First Sama, Multiplication. Karena kalau tanpa kita memulai dengan langkah kecil, kita tidak tahu kita mau mulai dari mana dengan semua kompleksitas yang ada. Tetapi, untuk memulai dengan langkah kecil, kita harus belajar cepat, yaitu dalam proses documentation, melihat esensi dari semua yang kita pelajari, dan bagaimana itu menjadi satu pilot yang berhasil. Nah, yang ketiga adalah multiplikasi. Kenapa multiplikasi penting? Karena ribuan sekolah tidak mungkin dilakukan oleh sekolah orang dalam skala kecil. Artinya, strateginya adalah pilot tersebut. Itu harus bisa menjadi center of learning. Menjadi pusat pembelajaran, menjadi juga center of excellence, atau pusat keunggulan, di mana dalam satu sinode, itu bisa belajar dari sekolah-sekolah yang ada di dalam sinode yang sama. Kalau satu berhasil keluar dari kondisi mereka menjadi unggul, bagaimana sekolah-sekolah di dalam sinode yang sama. Nah, inilah mimpi-mimpi kita bersama yang mau kita lakukan sebagai task force 3D. Jadi, Bapak-Ibu yang mendengar ini, saya ingin challenge kita, saya mengajak kita semua. Yuk, bagaimana kita bisa bersama-sama untuk berani bermimpi, untuk generasi, menurut saya bukan hanya generasi daripada sekolah yang unggul, tetapi generasi yang dilahirkan oleh sekolah, yang itulah menjadi generasi yang unggul. Di wilayah-wilayah, yang banyak kantong kemiskinan, yang sebenarnya di wilayah-wilayah tersebut juga, ada anak-anak Tuhan yang sebenarnya mempunyai potensi untuk jadi pemimpin, potensi untuk keluar dari kemiskinan, potensi untuk memenuhi rencana Tuhan dalam hidup mereka. Dan itu dimulai dari keluarga mereka. Tetapi tempat yang kedua paling banyak mereka belajar, yaitu di mana? Dari sekolah-sekolah. Yang kita sebut adalah sekolah Kristen, yang menghasilkan pemimpin yang unggul, tetapi yang kedua adalah menghasilkan juga yang mempunyai Christian worldview karakter Kristus di dalamnya. Jadi, terima kasih Bapak-Ibu sudah mendengar, saya mengajak kita, yuk bermimpi bersama-sama. Saya tahu ini pekerjaannya yang sangat besar, saya tahu ini suatu the giant, atau raksasa, di tempat di mana sekolah-sekolah Kristen berada. Mungkin kita belum melihat ujungnya, tetapi saya percaya dalam hal ini, bahwa bersama Tuhan kita bisa. Terima kasih Tuhan memberkati kita semua. Ya, baik, terima kasih Tuhan Doko untuk penjelasan mempengaparan materi tentang berani bermimpi bersama dalam membangun sekolah unggul di wilayah 3T. Nah, saya rasa Bapak-Ibu yang menyaksikan malam hari ini kayaknya tertantang nih ya, agar bisa bermimpi, jangan hanya bermimpi, tapi kita bisa sama-sama bersama dengan MPK ya, Pak ya, untuk memajukan sekolah, untuk bisa sama-sama memajukan bangsa dan negara lewat pendidikan di wilayah-wilayah 3T. Nah, Pak Handoko, ini ada beberapa pertanyaan yang masuk, dan saya akan membacakannya buat Bapak. Ini ada pertanyaan. Bagaimana kita bisa memastikan bahwa sekolah unggul yang dibangun di wilayah 3T benar-benar inklusif dan menyediakan pendidikan yang relevan dan bermakna bagi semua siswa tanpa memandang latar belakang mereka? Nah, bagaimana menurut Bapak? Ya, saya percaya sekali bahwa Kristus itu hadir untuk memberikan hidupnya buat semua orang. Sifatnya universal ya. Dan saya percaya sekali bahwa pendidikan itu tidak memandang ras, suku, budaya, agama, dan lain-lain. Nah, disinilah menurut saya penting bahwa sekolah-sekolah Kristen bagaimana untuk mendemonstrasikan kasih Allah, kasih Tuhan Yesus di dalam kehidupan sehari-hari para siswa yang hadir di sekolah. Nah, saya cukup sering ke lapangan di daerah-daerah di mana banyak kekerasan kepada anak-anak. Di mana terjadi juga bullying, sekarang lagi rame ya, dan juga yang lain-lain. itu bukan bicara suku, bicara ras, bicara apa. Itu bicara seorang anak yang mengalami kekerasan, anak-anak yang generasi demi generasi, mereka tidak bisa baca tulis, atau generasi yang calistungnya tidak bisa terjadi di banyak tempat. Generasi yang butuh pemenuhan potensinya. Dan saya percaya itu yang dilihat oleh Tuhan Yesus. Dan itu bukan satu pilihan-pilihan berdasarkan eksklusif, tapi itu sesuatu yang bersifat inklusif, dan Tuhan Yesus mengasihi kita semua, termasuk siswa-siswa itu. Terima kasih Pak Andoko untuk penjelasannya. Ini ada pertanyaan selanjutnya nih Pak. Bagaimana lembaga atau yayasan Kristen, dan dalam hal ini juga Majelis Pendidikan Kristen ya Pak, memastikan seperti yang tadi Bapak jelaskan di sinergi MPK dengan Task Force 3T, ada daya yang digunakan, ada beberapa sinergi yang dipakai. Nah, bagaimana MPK memastikan bahwa sumber daya yang disediakan untuk pembangunan atau untuk memajukan sekolah di wilayah 3T ini benar-benar digunakan secara efektif dan transparan, Pak. Pak, bagaimana bisa memastikan? Terima kasih. Saya melihat dari berapa perspektif. MPK, saya pikir kekayaannya adalah satu institusi yang mempunyai, apa, dipercaya mempunyai anggota dan jaringan di banyak tempat di seluruh Indonesia melalui Majelis Pendidikan Kristen wilayah MPKW. Nah, kita memang berharap sekali bahwa MPKW-MPKW ini menjadi perpanjangan tangan untuk pertama memetakan kebutuhan-kebutuhan terhadap yang di lapangan, yaitu sekolah-sekolah dalam kategori 3T. Jadi, kita harus punya target group yang jelas. Nah, yang kedua adalah kita harus bersama-sama memetakan sebenarnya titik awal daripada target group ini apa. Karena setiap wilayah mempunyai pemasalan dan konteks yang berbeda. Kedua, mereka juga titik awal yang berbeda. Dan juga hubungan kompleksitas dengan sinode YSAN dan juga sekolah-sekolah, kepala sekolah, dan juga sumber daya guru, dan lain-lain sangat berbeda. Nah, disinilah menurut saya peran MPK Pusat, Paswos 3T, MPK Wilayah, dan juga sinode, dan juga YSAN, yaitu kepengurusan di YSAN, yaitu pembina, pengurus pengawas. Kita harus bergerak bersama-sama. Saya menggunakan analogi tubuh Kristus. Ada fungsi tangan, ada fungsi kepala, fungsi mata, dan lain-lain, kaki, dan lain-lain. Nah, untuk kita bersama-sama memastikan bahwa kita bisa memetakan kebutuhan dan kompleksitas pemasaran di lapangan yang baik. Nah, yang kedua adalah bagaimana kita bisa memobilisasi sumber daya yang ada yang Tuhan percaya sebagai penatalayan atau good steward. Nah, disini saya lihat banyak orang sebenarnya ingin berkontribusi. Tetapi persoalannya kepada siapa orang itu bisa dipercaya. Nah, disini peran kita MPK, TASOS 3T, MPKW, dan lain-lain sangat penting. Sehingga apa yang orang sudah berinvestasi, kita benar-benar investasikan di tempat yang tepat. Nah, untuk investasi di tempat yang tepat, peran yang poin pertama tadi sangat penting. Dan poin kedua adalah bagaimana dengan proses dan keahlian yang ada, itu bisa berinvestasi di tempat-tempat yang sebenarnya akar masalah dari persoalan-persoalan yang menjadi 3T tadi. Nah, ketiga adalah bagaimana kita membuat pelaporan, juga memonitor evaluasi yang baik, dan juga kalau kita merencanakan untuk menjadi sesuatu yang berkelanjutan, kita harus memastikan adalah research and learning-nya, belajar, dan juga melakukan pembelajaran melalui penelitian dan lain-lain. Nah, proses ini tidak bisa dilakukan sendirian, harus bersama-sama. Dan saya percaya kita bisa lakukan sama-sama sebagai tubuh Kristus. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Saya lanjut ke pertanyaan terakhir ya Pak, malam hari ini. Terima kasih yang kampang-kampang, yang susah. Baik Pak. Pertanyaan terakhirnya ini, bagaimana Majelis Pendidikan Kristen dalam Task Force 3T ini melihat, kan lagi bersama-sama nih Pak, supaya membangun sekolah unggul di sekolah, wilayah-wilayah 3T. Melihat tantangan infrastruktur dan logistik dalam membangun sekolah unggul di wilayah 3T ini. Bagaimana KPK melihat tantangan ini Pak? Apa langkah-langkah yang diambil untuk mengatasi tantangan tersebut? Apakah mungkin ada kerjasama juga dengan pemerintah atau bagaimana Pak? Oke. Mungkin saya agak mundur sedikit ya. Saya ingat Amsal 31 dikatakan gini. Speak for those who cannot speak for themselves. Kita mampu dan berani menyuarakan untuk yang tidak punya suara. Nah, menurut saya infrastruktur logistik itu bukan yang utama di dalam persoalan ini. Persoalan ini adalah yang pertama guru. Guru adalah yang menggerakkan, yang menjadi motor, yang menjadi mesin atau malah menjadi bensinnya, energinya daripada semua proses transformasi ini. Mau ada infrastruktur dari zaman Pak Suharto, Presiden kita, itu infrastruktur. Bicara logistik, logistik kurang banyak apalagi yang pemerintah berikan. Saya tahu tidak memadai. Tetapi kalau kita punya pimpinan daripada YASAN, MPKW, MPKW, dan kemudian juga dari kepala-kepala sekolah, guru-guru yang benar-benar menghidupi panggilan Tuhan Yisus, di dalam hal ini saya percaya akan terjadi proses transformasi. Saya mungkin agak tweaking ya, akan saya dikit-ubah dari pertanyaan Ibu. Tetapi menurut saya itu yang terpenting. Persoalan logistik infrastruktur itu adalah memang salah satu kendala-kendala di lapangan. Saya melihat ada persoalan kutub komputer, tidak ada komputer, kemudian SMK, harus partek kerja, tetapi tidak ada alat-alat bantunya. Kita melihat di kelas tidak ada cukup peralatannya, dan kondisi sekolah ada yang sangat berkekurangan. Itu suatu fakta, suatu kenyataan. Tapi saya perlu menyampaikan dulu, guru kesejahteraan, gaji, dan juga keahlian mereka yang perlu dilatih terus. Itu lebih penting. Menurut saya itu yang harus lebih kita utamakan. Kembali ke pertanyaan tadi, menurut saya, pemerintah sudah memberikan dana bos. Menurut saya adalah persoalannya bagaimana pengelolaannya itu tidak menjadi sesuatu yang membahasir atau menjadikan stakeholder atau pelaku-pelaku di lapangan menjadi berdosa. saya katakan dengan sangat jelas, menjadi berdosa. Kenapa? Kalau dana bos itu tidak dikelola dengan baik dan tidak disalurkan dengan baik, kita tidak menjadi demonstrasi atau saksi daripada sekolah-sekolah yang kita pakai label Kristen. Dan ini menurut saya sangat menyedihkan. Kalau dana bos bisa dipakai dengan maksimal, sesuai dengan kebutuhan dan juga investasi dan juga dipertanggung jawab yang saya percaya itu menjadi salah satu sumber pendanaan yang baik. Nah, kedua adalah kita bicara tentang dari luar negeri cukup banyak yang mau menyumbang sebenarnya sepengalaman saya dan juga dari Indonesia cukup banyak. Tetapi pertanyaannya adalah siapa yang bisa dipercaya? Nah, pertanyaan bisa dipercaya inilah yang kita harus buktikan dari bisa dipercaya dalam hal-hal kecil. kita harus membuktikan dari etalase-etalase keberhasilan. Sehingga orang berkata, calon-calon donatur bisa berkata wow, memang betul bahwa apa yang dilakukan oleh sekolah-sekolah di lapangan ada daya juang yang kuat, ada keinginan komitmen jangka panjang dan ingin menjadi kompetitif bisa unggul dalam melahikan generasi yang unggul yang juga membunuh karakter kristiani. Nah, menurut saya peran-peran ini harus dilakukan dengan baik. Dari pemerintah maupun dari potensi sumber-sumber donatur yang ada di Indonesia. Yang ketiga itu adalah orang-orang yang ahli di bidangnya. Yang disebut sukarelawan atau kita sebut volunteer. Kereja punya sejarah jadi volunteer base terbesar di dunia. Ahli-ahli. tapi kita boleh lihat kenyataan bahwa di mana institusi Kristen gereja maupun Biasan banyak orang ahli keuangan ahli HR ahli manajemen risiko ahli apapun tetapi institusi Kristen yang tidak kita lihat tidak mempunyai satu fondasi yang kokoh dari HR-nya HR manajemennya dari sisi keuangannya manajemen pengelolaan keuangannya dari soal pengelolaan yang lain-lainnya Bapak Bapak khususan ini menurut saya ini bukan hanya persoalan bagaimana kita bisa mengakses tetapi bagaimana kita bisa dipercaya dipercaya menjadi pengelola apa yang Tuhan percayakan menurut saya itu persoalan yang harus kita hadapi sama-sama baik terima kasih Bapak bahwa MPK terima kasih terima kasih closing statement saya gini banyak anak-anak yang Tuhan sudah beri potensi yang luar biasa banyak anak-anak yang Tuhan punya rencana luar biasa dalam hidup mereka tetapi kalau sekolah tidak berhasil menjadi tempat dimana mendidik anak-anak tersebut seperti yang Tuhan inginkan untuk memaksimalkan potensi mereka membangun pengetahuan mereka membangun keahlian mereka dan juga mereka bisa menjadi murid Kristus yang berkara ke Kristus kalau sekolah yang disebut sekolah Kristen gagal melakukan itu kita gagal menjadi seperti yang Tuhan ingin kita lakukan yang ada di hatinya Tuhan dan saya percaya kita bisa kita mampu kalau kita lakukan bersama-sama jadi itu saya punya school closing statement dan saya tahu ini tidak gampang maka kita sebut judulnya berani bermimpi dare to dream ya Bapak Ibu ya terima kasih untuk kesempatan ini mari kita berdoa bersama-sama Tuhan Yesus Kristus kami berterima kasih untuk kesempatan menggunakan teknologi ini biarlah apa yang sudah kami bicarakan ambaga sampaikan bisa menyuarakan yang ada di hati engkau Tuhan dan kalian saya percaya Tuhan kami percaya begitu banyak pejuang-pejuang di lapangan yang berjuang memenuhi panggilan Tuhan sebagai guru sebagai suatu panggilan yang mulia dan juga sekolah-sekolah Kristen yang ada di lapangan yang berjuang untuk mensejahterakan para siswa generasi yang menjadi generasi yang unggul dan juga beraktur Kristen melalui pendidikan di yasanan dan pendidikan Kristen dan juga yasanan dan sinode yang luar biasa dipakai Tuhan tapi Tuhan kami melihat juga banyak terjadi kendala-kendala tantangan di lapangan kami minta kasih karunia Tuhan kami minta kemurahan Tuhan kami minta hati yang menjerit hati yang menangis hati yang berteriak Tuhan untuk anak-anak ini untuk siswa-siswa ini sehingga mereka bisa semua Tuhan atau sebagian yang Tuhan kami minta Tuhan mereka menjadi generasi yang unggul memenuhi panggilan Tuhan memenuhi potensi mereka dan mereka menjadi murid Tuhan kami serahkan semua kepada Engkau semua guru pejuang-pejuang di lapangan kami berdoa untuk semua pemimpin-pemimpin yayasan dan juga dari pemimpin penyiasan melihat bahwa sekolah-sekolah Kristen bukan hanya satu gedung sekolah dan satu beban tetapi menjadi satu tempat dimana ladangmu Tuhan dimana pekerjaan Tuhan bisa dinyatakan dimana kasih Tuhan bisa dinyatakan kami serahkan semua kepada Engkau Tuhan berkat pimpin kami dalam nama Bapak Putra dan Ruh Kudus dalam nama Yesus kami berdoa Amin Amin terima kasih Pak Hondokus sekali lagi kami dari MPK bidang 2 mengucapkan terima kasih untuk Bapak kerjasama dengan kami dan terima kasih juga untuk Bapak Ibu rekan-rekan semua yang sudah menyaksikan live streaming malam hari ini Bapak Ibu bisa sharing ke teman-teman atau rekan-rekan Bapak Ibu yang lainnya supaya banyak orang bisa semakin belajar semakin tahu tentang apa itu 3T dan bagaimana MPK memperjuangkan hal ini nah terima kasih kita akan bertemu lagi di hari Kamis depan dengan topik dan pembicara yang beda dan Bapak Ibu terus menyaksikan siaran kami supaya ada hal-hal yang Bapak Ibu mau sampaikan bisa disampaikan lewat kolom chat YouTube maupun juga sosial media MPK Indonesia Sekali lagi terima kasih Pak Andoko dan sampai jumpa di Kamis depan Tuhan Yesus memberkati kita semua Amin selamat menikmati